Intro Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Paul Boy Ravli Amar hadir secara virtual dalam acara Hari Anti Korupsi Sedunia Hak Kordia Tahun 2021 yang diselenggaraikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada 9 Desember 2021. Dilaksanakan secara daring dan luring, acara tak hanya dihadiri oleh jajaran KPK namun juga oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan daerah dan aparat pendegak hukum, serta dapat disaksikan langsung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ketua KPK Firly Bahuri sampaikan tema satu padu budaya anti korupsi diangkat untuk memberikan kesempatan dan mengajak segenap anak bangsa dalam memberantas serta melakukan aksi-aksi terkait pemberantasan korupsi. Layaknya terorisme, korupsi termasuk ke dalam kejahatan luar biasa yang dimana dampaknya sangat besar dan merugikan. Untuk itu masyarakat harus bersatu padu untuk memberantas kejahatan korupsi dan terorisme guna terciptanya Indonesia yang damai dan harmoni. Sampai jumpa di video selanjutnya.